Hai semuanya, kita langsung lanjut bahas drama Korea Full House 2004 part keempat ya guys. Untuk yang belum menonton part sebelumnya, silahkan klik i-card di layar atas. Hewon menemui Yongjai untuk mengembalikan cincin Yongjai. Pada saat itu, dia melihat coretan gambar jam tangan dan cincin di tangan Yongjai. Saat Yongjai menjelaskan kalau itu Han Ji-an yang menggambarnya, Hewon langsung cemburu dan mengatakan kalau sebenarnya dia gak suka sama Han Ji-an. Yongjai terheran karena Han Ji-an gak pernah berbuat salah sama Hewon. Akhirnya Hewon menjelaskan alasannya gak suka sama Han Ji-an ya karena sekarang Yongjai jadi gak bisa selalu ada di sisi Hewon. Yongjai pun jadi goya dengan kata-kata Hewon. Alhasil Yongjai janji gak bakal melepaskan Hewon sebelum Hewon yang berpaling dari Yongjai. Ya ibaratnya semacam selingkuh tapi pakai bahasa halus gitu guys. Sementara Han Ji-an yang kesel nungguin Yongjai gak pulang-pulang makan nasi campur yang gak jelas gitu sesuai sama moodnya. Bertepatan dengan itu, Yongjai pun pulang dan ngatang-ngatangin Han Ji-an makan makanan gugup karena gak berupa aja bentuknya. Awalnya pembicaraan mereka masih tergolong pecandaan. Eh lagi-lagi mereka berantem sewaktu Han Ji-an tahu kalau cincin Yongjai beneran disimpan sama Hewon. Han Ji-an jadi kebayang gimana nanti kalau kontrak penikahan mereka berakhir. Akankah Yongjai mempertahankan Hewon dan mencampakkan Han Ji-an? Kita beralih ke Il-san ya guys. Dimana nenek dan ibu ingin mengajak Han Ji-an pergi melihat pameran lukisan. Saat pulang dari pameran, Han Ji-an yang ternyata pandai bermain kartu membuat ayah, ibu, dan sang nenek bermain kartu bersama lagi. Setelah bertahun-tahun tidak pernah merasakan suasana sehangat itu di rumah. Ketika Han Ji-an hendak berpamitan pulang pun, sang ayah meminta Han Ji-an untuk menginap saja. Yongjai yang baru pulang awalnya cuek aja Han Ji-an gak di rumah. Tapi dirasa cukup kesepian, Yongjai pun menelpon Han Ji-an. Nah Yongjai baru tahu kalau Han Ji-an ternyata lagi di Il-san. Tadinya Yongjai mau jemput Han Ji-an, tapi dia menolak. Hingga saat Han Ji-an menanyakan kertas origami di toples, Yongjai menceritakan kalau itu hewan yang membuatnya. Sampai-sampai Yongjai menceritakan masa kecilnya tentang hewan, yang mana dia itu suka banget sama es krim. Nah dari sinilah Han Ji-an jadi benci banget sama yang namanya es krim. Pagi harinya Han Ji-an pulang dari Il-san. Dia mendapati Yongjai makan nasi campur. Kena batunya kan ngata-ngatain Han Ji-an makan makanan guguk. Tanpa diduga-duga hari itu Han Ji-an bikin peraturan kalau mau komunikasi lewat kertas aja, ditempel di kulkas. Benar aja Han Ji-an gak ngomong sepatah kata pun hari itu, sampai Yongjai greget. Nah buat alesan bisa ngomong, Yongjai pun ngeledek Han Ji-an dengan mematikan komputer Han Ji-an dan pura-pura kalau datanya belum disimpan. Sontak saja Han Ji-an langsung marah ngoceh-ngoceh sama Yongjai. Nah disini Yongjai nawarin aiskrim yang bikin Han Ji-an makin emosi. Aku jelasin ya guys, jadi yang bikin Han Ji-an bertingkah aneh hari itu ya karena saking cemburunya Han Ji-an sama cerita Yongjai semalam tentang hewan. Akhirnya Yongjai nyanyiin lagu tiga ekor beruang buat Han Ji-an biar gak ngambek lagi. Saat di kantor, Yongjai dikejutkan dengan keberadaannya Dongwoo. Yang mana sekarang dia jadi asisten di kantor manajemennya Yongjai. Dongwoo menjelaskan dia rela bekerja di sana karena harus membayar hutangnya kepada Han Ji-an. Nah disini Yongjai baru tahu kalau ternyata yang ngejual rumahnya Han Ji-an adalah Dongwoo dan Hee-jin. Di keesokan harinya, film Yongjai saat syuting di Shanghai akan ditayangkan perdana. Yongjai pun meminta Han Ji-an untuk datang. Tak disangka dia ketemu sama Min Hyuk yang akhirnya mereka berangkat bareng. Saat di parkiran gak sengaja ada mobil yang hampir nyerempet Han Ji-an. Dengan sigap, Min Hyuk menarik Han Ji-an yang ternyata dilihat sama hewan. Cemburu lagi lah si hewan sama Han Ji-an. Bingung juga ya sebenarnya hewan maunya nih apa. Sebelum film dimulai, Han Ji-an lihat hewan yang datang sendirian. Han Ji-an pun segera nyamperin hewan dan ngajakin ngobrol berdua. Han Ji-an membahas tentang cincin Yongjai dan meminta hewan gak usah lagi ganggu-ganggu Yongjai. Lah kok dengan pedenya, hewan justru semakin yakin kalau bakal ngerbut Yongjai. Bahkan dia nantangin Han Ji-an siapa nanti yang bakalan berhasil mengambil hatinya Yongjai. Setelah percakapan itu, benar aja hewan makin menggatal. Dia nyamperin Yongjai dengan alasan mau ngasih insyaal. Ternyata tujuannya mau ngajakin ngedate setelah acaranya selesai. Han Ji-an yang masih kepikiran kata-kata hewan merasa gak bisa bersaing. Karena dia tahu hewan masih menduduki posisi pertama di hatinya Yongjai. Han Ji-an pun memutuskan gak nonton film Yongjai dan memilih menunggunya di tempat parkir. Saat Yongjai keluar bersama hewan, Han Ji-an menahan Yongjai biar gak pergi. Tapi usahanya gagal dan Yongjai memilih pergi bersama hewan. Ternyata hewan ngajakin Yongjai ke sekolah mereka waktu mereka kecil. Di sana hewan berusaha mengingatkan Yongjai akan apa yang pernah mereka lalui dulu. Tiba-tiba hewan main nyosor aja sama Yongjai. Sungguh menjengkelkan. Tapi Yongjai-nya juga aneh sih. Udah tahu dulunya disakiti ya masih aja seneng kalau hewan mainin perasaannya Yongjai. Hingga larut malam mereka masih bersama. Ternyata Han Ji-an masih menunggu Yongjai pulang. Saat ditanya kemana aja, Yongjai justru menceritakan perasaannya sama hewan. Dia juga bilang bakal menjaga perasaannya hewan sampai kapanpun. Han Ji-an yang gak bisa menahan perasaannya pun tiba-tiba aja mengungkapkan perasaannya sama Yongjai. Tapi Yongjai justru ngakak dengernya karena ngirain kalau Han Ji-an ini nge-prank. Biasa kayak geguyon gitu loh guys. Sontak saja Han Ji-an yang malu campur sedih ikutan ngakak deh jadinya. Biar gak sakit-sakit banget gitu loh guys. Padahal ya aslinya Han Ji-an kayak nahan tangis gitu. Beberapa hari kemudian tiba-tiba terdengar rumor kedekatan Yongjai sama hewan. Yang sampai ke telinga sang produser. Rumornya Yongjai seringkali bertemu hewan di bar dan bahkan ngedet bareng. Akhirnya sang produser pun meminta Yongjai untuk membatasi kedekatannya. Takut-takut kalau bakal jadi skandal dan hancurnya karir Yongjai. Secara kan Yongjai udah nikah toh. Akhirnya hewan yang ngajakin Yongjai ngedet lagi jadi dibatalin sama Yongjai. Pihak manajemen pun akhirnya memutuskan untuk membuat acara reality show di rumahnya Yongjai dan Han Ji-an. Untuk menekan rumor yang beredar. Awalnya Han Ji-an gak tahu kalau wawancara yang Yongjai katakan demi menutup rumornya dengan hewan. Jadi ya Han Ji-an mau-mau aja. Tapi pas denger dari hijin faktanya seperti apa, Han Ji-an jadi kesel dan gak mau wawancara. Yongjai pun membujuk Han Ji-an dan akhirnya Han Ji-an mau. Dengan syarat Yongjai yang menyelesaikan pekerjaan rumah selama sehari itu. Tibalah saat acara berlangsung, mereka terlihat berpura-pura romantis di depan kamera. Tapi lain halnya saat wawancara, Han Ji-an menjawab pertanyaan wartawan dengan begitu tulus. Ketika ditanya mengenai rumor perselingkuhan Yongjai dengan seorang desainer yang tak lain adalah hewan, Han Ji-an justru menjelaskan kalau mereka hanya teman sejak kecil. Bahkan Han Ji-an juga mengatakan bahwa ia merasa terbantu jika hewan bisa menjadi teman baik untuk Yongjai. Selesai acara reality show, Yongjai menanyakan perihal jawaban Han Ji-an tadi. Tapi Han Ji-an berkilah kalau itu hanya alasan diwara, bahwa ia tak mungkin mengatakan kalau mereka berselingkuh. Ya, sebenarnya Han Ji-an cuma pengen menjaga nama baik Yongjai sebagai aktor ternama. Semenjak rumor itu muncul, Yongjai jadi bisa membatasi kencannya sama hewan. Akan tetapi, hewan masih terus berusaha ngajakin Yongjai ketemu. Sampai pada pertemuan kesegian kalinya sama hewan sejak menikah, Yongjai akhirnya bilang alasan dia menghindari hewan. Yaitu biar hewan gak ikut diomongin sembarangan sama netizen. Terlebih, hewan disini dicap sebagai selingkuhnya Yongjai. Semakin besar kepala deh si hewan ini. Sampai akhirnya hewan memutuskan buat melupakan Min Hyuk dan memaksa Yongjai untuk selalu ada di sisi hewan. Saat Han Ji-an menemui Min Hyuk untuk mengantarkan naskah novel mingguannya, dia berencana menonton filmnya Yongjai yang masih tayang. Ingatkan, dia gak jadi nonton gara-gara waktu nemuin hewan. Nah, gak taunya Min Hyuk yang dengar Han Ji-an mau nonton dia pengen ikutan, walaupun udah nonton sebelumnya. Ketika di bioskop, ketemulah Hee Jin dan Dongwoo yang lagi kerja. Hee Jin menyimpulkan kalau Min Hyuk itu suka sama Han Ji-an. Sesibuk apapun, Min Hyuk selalu meluangkan waktu untuk Han Ji-an. Hee Jin sih mendukung aja kalau Min Hyuk tuh suka sama Han Ji-an. Tapi lain halnya sama Dongwoo, dia lebih memilih Han Ji-an sama Yongjai. Meskipun tahu kalau mereka itu cuma nikah kontrak. Jadilah Dongwoo ngadu ke Yongjai kalau Han Ji-an ngedate sama Min Hyuk. Tadi sangga respon Yongjai kayak kepanasan gitu guys. Guru-berulah Yongjai nelfon Han Ji-an. Dia bilang kalau Nenek sakit. Sontak aja Han Ji-an kaget dan membatalkan makan siangnya sama Min Hyuk setelah nonton. Di jalan Yongjai beralasan kalau Nenek udah sembuh. Jadinya harus puter balik aja, gak jadi keilsan. Tapi Han Ji-an ngotot harus tetap ke rumah Nenek. Sesampainya di sana, ternyata lagi pada main kartu. Yongjai pun berakting kalau seolah-olah dia habis mimpiin Nenek yang sakit. Ya, alasan aja. Kan udah ketauan bohongnya sama Han Ji-an. Sebenernya Yongjai udah mulai menaruh rasa nih sama Han Ji-an. Tapi dia juga belum menyelesaikan perasaannya sama hewan. Terlebih lagi, Yongjai ini kan gengsian ya. Jadi kayak gak mungkin aja gitu untuk mengakui perasaannya saat ini. Keesokan harinya, Yongjai sedang mempersiapkan ratusan lembar fotonya yang harus ditandatangani untuk jumpa fans. Tadinya Han Ji-an mau bantuin Yongjai. Tapi seperti biasa, Yongjai justru ngejekin hasil tanda tangannya Han Ji-an. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba Minyuk menelpon. Dan ngajakin Han Ji-an ngedate. Wah, jadilah Yongjai marah-marah. Alasannya marah adalah nanti kalau malam dia lapar, gak ada yang bikinin dia masakan. Padahal ya karena cemburu aja sih sebenernya. Tapi Han Ji-an gak peduli dan bilang mau pulang larut malam. Waktu Han Ji-an siap-siap, ada-ada aja ini kelakuannya si Yongjai. Tiba-tiba dia minta Han Ji-an selesaiin tugas rumah yang sudah dia catat yang ternyata tugasnya banyak banget guys. Han Ji-an yang kesel akhirnya nekat kabur lewat jendela. Dikejarlah sama Yongjai, tapi usahanya sia-sia. Hingga malam hari tiba, Han Ji-an belum juga balik dan Yongjai pun nungguin dong. Ternyata selesai dinner, Min-huk mengajak Han Ji-an ke taman dan ngobrol banyak hal di sana. Tak disangka di sini Min-huk mengungkapkan apa yang selama ini dia rasakan. Menurutnya Han Ji-an adalah sosok yang periang dan mudah membuat orang lain tersenyum. Dia juga sosok yang begitu cantik dari segi kepribadiannya bagi Min-huk. Pokoknya Min-huk itu sukalah sama Han Ji-an. Dan karena Min-huk paham walaupun Han Ji-an milik Yongjai, tapi Min-huk tahu kalau Yongjai gak memperlakukan Han Ji-an dengan baik. Itu sebabnya Min-huk meminta Han Ji-an untuk mengizinkannya menyukai Han Ji-an. Di rumah, Yongjai yang tadinya pura-pura tidur menanyakan perihal pertemuannya dengan Min-huk. Han Ji-an bercerita kalau hari itu Min-huk ulang tahun, dan Min-huk mengatakan kalau Han Ji-an adalah kado yang cukup baginya. Sedangkan di mata Yongjai, Han Ji-an seringkali gak dihargai. Han Ji-an juga bilang kalau Min-huk menyatakan bahwa Min-huk menyukai Han Ji-an. Seketika itu Yongjai marah besar, tapi menutupinya dengan pura-pura kalau marahnya itu gara-gara Han Ji-an belum menyiapkan makan malam. Saat pemotretan di studio manajemen Yongjai, Min-huk datang dan mereka duduk bersama. Yongjai akhirnya membahas soal Han Ji-an dan meminta Min-huk jaga jarak sama Han Ji-an. Paling gak ya minta izin lah sama Yongjai kalau mau ngajakin Han Ji-an ketemu. Tapi Min-huk dengan gaya wibawanya justru balik menasihati Yongjai kalau Yongjai sebaiknya menguatkan pendiriannya. Ya, secara Min-huk itu tahu kalau Yongjai belum bisa move on dari hewan. Berlanjut di malam hari, Yongjai membahas tentang Min-huk lagi. Dia ngomporin Han Ji-an kalau Min-huk itu laki-laki playboy. Tapi Han Ji-an bilang kalau dia gak mungkin pacaran sama Min-huk. Ya, lagian semua orang kaya kan tahu kalau Han Ji-an adalah istrinya Yongjai. Nah, jadilah di sini Yongjai mulai seneng denger Han Ji-an ngomong kayak gitu. Saat menonton TV, tiba-tiba Han Ji-an minta izin sama Yongjai buat mengundang Min-huk ke rumahnya lain waktu. Yongjai yang masih ke bawah cemburu pun jadi marah-marah lagi. Tapi anehnya di keesokan harinya, Yongjai mendadak minta Han Ji-an untuk mengundang Min-huk hari itu juga. Seakan ada sesuatu yang Yongjai rencanakan. Han Ji-an yang kesel karena belum menyiapkan semuanya, mencoba menghubungi nenek dan minta diajarin masak sup Iga. Nenek pun jadi seneng banget denger Han Ji-an mau datang ke rumah. Walaupun sesampainya di sana, Han Ji-an masih aja diajakin gara-gara minta diajarin masak. Hmm, masak gitu doang aja kok gak bisa sih? Kata sih nenek. Setelah semuanya beres, Han Ji-an menemukan coretan resep yang tertinggal di dapur. Nenek yang ketahuan nyontek resep dan sama-sama gak bisa masak membuat Han Ji-an kesel dan si nenek pun pura-pura migren. Di sini si nenek masih aja ngomelin Han Ji-an. Pokoknya nenek gak mau disalahin, semuanya salah Han Ji-an. Jadilah Han Ji-an nangis dan mencurahkan isi hatinya kalau dia itu sayang banget sama nenek, ibu, dan ayah. Tapi kenapa nenek gak sayang sama Han Ji-an? Jadilah si nenek yang aslinya sayang juga jadi merasa bersalah dan menyanyikan lagu 3 ekor beruang buat Han Ji-an. Karena masakannya gagal, akhirnya Han Ji-an dibawain masakan buatan ibunya Yong-jae. Saat Han Ji-an pulang, Yong-jae tiba-tiba minta Han Ji-an akting mual-mual di depan Min-hyuk kalau nanti dia nginjek kakinya Han Ji-an. Han Ji-an ya cuek-cuek aja karena gak ngerti maksudnya Yong-jae itu apa. Sementara Min-hyuk yang masih perjalanan menuju rumah Yong-jae ketemu sama Hee-jin dan memberinya tumpangan. Saat di mobil, obrolan mereka gak sengaja terarah ke pernikahannya Han Ji-an sama Yong-jae. Dengan bodohnya, Hee-jin yang suka keceplosan gak sengaja mengungkapkan rahasia pernikahan mereka. Yang mana pernikahan itu hanyalah sebuah pernikahan kontrak. Hmm, pada akhirnya Min-hyuk tahu juga deh kalau mereka gak benar-benar menikah. Hee-jin yang tadinya mau mampir ke rumah Han Ji-an jadi langsung pergi karena takut dia udah keceplosan sama Min-hyuk. Ternyata maksud Yong-jae mendadak mengundang Min-hyuk, dia pengen manas-manasin Min-hyuk dengan nunjukin keromantisannya sama Han Ji-an. Mulai dari ngerangkul Han Ji-an dan bilang pengen punya anak. Han Ji-an yang gak pengen sandiwara pun jadi bikin Min-hyuk semakin diakin kalau mereka cuma bohongan. Apalagi waktu Min-hyuk mau pamit pulang nih, Yong-jae nginjek kakinya Han Ji-an. Emang benar Han Ji-an pura-pura mual. Tapi dengan polosnya waktu Yong-jae tanya kenapa, Han Ji-an justru jawab kalau itu gara-gara Yong-jae nginjek kakinya. Dengan sigap Yong-jae langsung menutup mulut Han Ji-an dan bilang kalau Han Ji-an itu hamil. Tapi ya sia-sia aja sih sebenarnya etik Yong-jae, karena gimana pun juga Min-hyuk udah terlanjur tau semuanya. Di pagi hari Yong-jae meminta Han Ji-an untuk melulangkan waktunya makan malam bersama Yong-jae. Nah awalnya Han Ji-an bilang ada janji sama Min-hyuk. Tapi Yong-jae memaksa sepulang Han Ji-an memberikan naskahnya dari kantor Min-hyuk harus datang ke restoran yang sudah dijanjikan. Saat Han Ji-an memberikan naskah novel, tiba-tiba Min-hyuk jutek banget dan gak kayak biasanya. Dia juga bilang kalau sampai saat ini belum memahami Han Ji-an. Selepas dari kantor Min-hyuk, Han Ji-an segera menuju ke restoran. Di sisi lain, kita diperlihatkan Yong-jae yang tengah selesai jumpa fans. Tadinya Yong-jae mau langsung nemuin Han Ji-an. Gak taunya lagi-lagi ada telpon dari He-won. Dan Yong-jae masih belum punya pendirian ternyata. Karena Yong-jae masih sama mengabaikan janjinya sama Han Ji-an. Dong-woo yang sekarang kerja buat Yong-jae langsung lapor ke Han Ji-an kalau Yong-jae lagi nemuin He-won. Tapi Han Ji-an masih kekeh nemuin Yong-jae datang, walaupun mulai kesel. Nah gak taunya sampai restoran mau tutup, Yong-jae belum juga datang yang ternyata He-won si biang kerok ini meminta ditemenin Bobo di mobil. Wes pokoknya makin kesini makin bikin kesel lah si He-won ini. Sampai akhirnya Han Ji-an memutuskan pulang dan sambil nangis dia makan nasi campur andalanya. Kalau kalian pernah ngerasain lapar tapi sedih dan pengen nangis, ya begitulah yang dirasain sama Han Ji-an. Tapi sekesel apapun Han Ji-an malam itu, dia tetap berusaha buat nungguin Yong-jae. Dan ternyata Yong-jae tetap gak pulang juga. Han Ji-an yang tertidur di ruang depan terbangun sembari masih menunggu Yong-jae. Tak berselang lama, Yong-jae pun datang dan menanyakan apakah Han Ji-an menunggunya kemarin. Ya berasa biasa aja gitu nanyanya. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Han Ji-an juga bilang kenapa sih Yong-jae gak ngomong terus terang aja kalau dia itu suka sama He-won. Dan harus membuat Han Ji-an selalu menunggu. Dari sinilah Yong-jae jadi ikutan marah. Dan parahnya Yong-jae bilang kalau Yong-jae tuh gak berarti apa-apa di mata Yong-jae. Han Ji-an pun gak bisa menahan air matanya. Dan balik mengatakan kalau mulai sekarang Yong-jae juga gak berarti apa-apa di mata Han Ji-an. Ya itu artinya selama ini sebenarnya Yong-jae adalah orang yang berarti buat Han Ji-an. Han Ji-an yang sakit hati pergi dari rumah dan mengingat semua kenangan yang pernah dia lalui sama Yong-jae. Tak berselang lama, tiba-tiba hujan. Pada saat yang bersamaan, Yong-jae tidak mendapati Han Ji-an di rumah jadi khawatir. Apalagi dia habis ngomong sesuatu yang menyakitkan buat Han Ji-an. Di sisa lain, Han Ji-an yang terjebak hujan berpikir dan menelpon Min-hyuk. Tak butuh waktu lama, Min-hyuk pun datang jemput Han Ji-an. Han Ji-an yang ketiduran gak sengaja sampai meneteskan air mata di tidurnya. Yong-jae yang makin khawatir sama Han Ji-an dapat telpon dari Min-hyuk. Nah, disinilah Min-hyuk dengan penuh kemantapan hati bilang sama Yong-jae kalau bakal ngerebut Han Ji-an dari tangan Yong-jae. Tuh kan, barulah Yong-jae ngerasa takut kehilangan Han Ji-an. Oke, kira-kira apa yang bakal terjadi setelah ini ya guys? Jangan lupa stay tune terus di channel kami. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.